gede-gede ini besar ya ini mekarnya semua lihat bagus semua mekarnya cuma kurang pink kalau ditambah pink sedikit lagi ini bagus sekali benar-benar bagus semuanya dapat 25 bisik nah ini kita buatnya pakai tepung beras kering tapi yang kering kita gak pakai tepung basah ini kita pakai tepung tapioca tadi saya timbang 20 gram tadi saya timbang 20 gram terus saya pakai spread 1 botong air 350 untuk dimasak nanti sama gula gulanya 300 gram sama pandan nanti ini kita masak ya nah ini hape nasinya yang saya buat lihat gak keluar airnya ini udah jadi ya airnya udah ada lihat ini udah jadi udah 2 hari kita masak dulu airnya sama gula jadi nanti kita dinginkan baru bisa kita bikin adonan ya kita masak dulu udah siap kita dinginkan ya ini harus betul-betul dingin baru bisa dipakai ya ini kita blender dulu nasi pulutnya eh nasi tapenya sama air gula yang udah saya masak ini udah dingin ya udah betul-betul dingin nah ini kemarin kita buat tapen nasinya 250 gram nasinya terus raginya 1 biji setengah ini 2 hari ya fermentasinya 2 hari nah ini kita blender ini kita blender sampai halus nanti baru kita capir ke adonan nah ini tepungnya kita masukin ini bisa pakai mixer tangan ya ini karena saya saya mau kerjain yang lain makanya saya pakai ini dia gak usah saya pegang mixernya terus ini tepung tapioca atau tepung kanjinya 200 gram ini kita tuang tapi sama tapi nasi sama air gula tadi yang kita blender kita tuang pelan-pelan kita pelan-pelan dulu ya hmm berbang semua pelan-pelan ini spraynya kita masukkan 1 botol nah kita naikkan kecepatannya ya nah ini udah saya tutup kita pakai kecepatan tinggi ya ini kita mix sekitar 10 menit nah ini udah 10 menit kita matuin ya ya udah 10 menit kita angkat nah ini langsung kita saring ya langsung kita saring kesini nah ini teman-teman tetap harus disaring ya lihat kotor sekali kalau tidak disaring sangat kotor ampas-ampas berasnya oke sudah siap nah ini kita tambah pewarna baru kita biarkan ya ini kali ini saya mau biarkannya sekitar 5-6 jam saya mau lihat bagaimana hasilnya ini saya tutup kain kainnya agak lembab-lembab dikit ya saya biarkan saya letak di pinggir kompor supaya agak panas dia nah ini sudah 6 jam ini sudah 6 jam ya kita geser agak kesini sedikit lihat sudah kembang sudah betul-betul kembang nah ini lihat sudah 6 jam ini kita aduk kita masukkan enak 2 bungkus langsung saja kesini kita masukkan enak ini langsung kita masukkan ya 2 bungkus sudah habis nah kita aduk ini kita aduk sekitar 5 menit kita aduk sampai tercampur semua nah ini ya sekitar 5 menit cara mencampurnya seperti ini ya diaduk naik ke atas nah ini sudah 5 menit 5 menit dia ya kita biarkan dulu 15 menit ke samping nanti sudah agak turun dulu gelembung-gelembungnya ini baru kita kukus kita sisikan dulu 15 menit ya nah ini caranya seperti ini tadi sudah saya letak sedikit nah ini seperti ini kita masukkan kita tuang nah ini sampai penuh ya kita isinya ya ini kita sekali kukusnya 2 ya 1 2 kita sekali kukusnya 2 kita kukusnya 15 menit nah ini sudah 15 menit kita lihat ya gimana hasilnya wah bagus sekali wah lihat bagus kan yuk kita angkat dulu ya wah bagus ini saya keluarin semua ya oh dia kalau pakai apa pakai tepung apa tapioca dia nggak gitu lengket bagus lihat wah wah hasilnya betul-betul bagus ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati